Ya, menanggapi tak ujung turunnya harga telur ayam di pasaran, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab. Di antaranya terdapat kebijakan pemerintah untuk mengurangi obat-obatan pada ayam yang berdapat pada daya tahan hidup ayam, sehingga menyebabkan sejumlah ayam peteluar mengalami penurunan. Maraknya kenaikan harga telur ayam yang terjadi di pasar tradisional setiap daerah membuat semua kalangan baik para pedagang maupun masyarakat kebingungan. Menjawab hal ini, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita menjelaskan bahwa dampak kenaikan harga telur tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengurangi pasokan obat-obatan pada ayam yang bertujuan meningkatkan kualitas ternak. Namun, hal tersebut beresiko pada daya tahan hidup ayam, sehingga ayam petelur mengalami penurunan. Di samping itu, pemerintah dihadapkan dengan meningkatnya permintaan ayam dan telur di tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kita sepakat mengurangi kadar obat-obatan, itu supaya lebih sehat, terutama antibiotik. Tetapi beresiko. Resikonya adalah tingkat kematian, tingkat produktivitas, dan sebagainya. Ada cuaca yang ekstrim, ya es, kita mau kerenan sedikit bersalju, di sana di dieng, dan sebagainya. Dari sisi suplai ke pasarnya, sampai ke pasar langsung di konsumen itu, terjadi pengurangan yang juga diakibatkan karena masa libur yang panjang ini. Sementara Ketua Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN mengklaim, masa libur lebaran yang panjang juga mempengaruhi suplai telur ke pasar menjadi terganggu. Pasalnya, mulai dari pekerja hingga pedagang, tidak ada pasokan ke konsumen. Hal ini juga diperparah dengan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa saat lalu. Libur ini kan panjang banget, libur lebaran terus libur sekolah. Nah ini kan semua bergabung menjadi satu, semua kepingin makan ayam, pas ayam yang nggak ada, yaudah. Hukum ekonomi yang paling dasar suplai dan timan berlaku. Dari Jakarta, Ratu Rina, Rizky Solehuddin, AINews melaporkan.